Halo guys, berjumpa kembali di channel youtube saya di video kali ini kita akan membuat animasi track camera apa itu track camera? contohnya kita lihat video berikut ini jadi kita akan membuat animasi track camera dimana ada kamera movement terus ada gedung tinggi di atasnya ada tulisan ya logo JANU PRO dan juga ada beberapa tulisan lain yang mengikuti moving kameranya itu itu tidak, cara syutingnya itu bukan ada tulisan beneran di atas gedungnya itu enggak, tapi kita edit yaitu menggunakan teknik atau animasi track camera bagaimana caranya membuat seperti itu? langsung saja kita buka out of after effect kita kita membuat new composition dengan ukuran 1920x1080 kita oke kita matikan saja transparansinya ini kemudian kita import video yang sudah kita siapkan ke dalam timeline kita nah, untuk teman-teman ketahui video ini nanti bisa teman-teman download di link deskripsi ya video ini adalah milik dari komunitas drone Surabaya yang memperlihatkan cantiknya kota Surabaya di malam hari sangat indah jadi teman-teman nanti bisa download di link deskripsi di kolom deskripsi saya nah, ini durasinya masih kurang di komposisinya kita edit saja di komposisinya setting durasinya kita buat 15 saja kita coba lihat videonya oh, ternyata 15 terlalu lama ya kita sesuaikan saja batas rendernya ini sesuai dengan video kita oke, kita coba apply oke, nah nanti kita akan taruh logo PNG di atas gedung ini kita maju lagi oke, nanti kita juga akan ada tulisan Janu Production di atas gedung ini nah, langsung saja kita buat bagaimana caranya kita harus aktifkan dulu trackernya tracker bila teman-teman belum muncul trackernya teman-teman bisa ke Windows misalkan belum muncul seperti ini teman-teman bisa ke Windows klik tracker kita centang trackernya nanti akan muncul lalu kita pilih track camera kita tunggu proses tracking ini nah, teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa aku ngedit ini menggunakan Asus Vivo Flip 14 inch dengan prosesor Intel Core i7 generasi ke-7 ya dan VGA-nya aku pakai Nvidia GeForce 930 MX jadi sangat cepat sekali kalau untuk ngedit video seperti ini apalagi ini videonya durasinya pendek ya jadi sangat-sangat cepat sekali jadi buat teman-teman yang suka editing sangat direkomendasikan laptop ini ini bukan di-endorse ya tapi memang aku sangat kagum dengan kecepatan Asus ini teman-teman oke, selanjutnya kita selesai solving camera ya ini selanjutnya kita akan selesai proses trackingnya nah, kalau sudah selesai kita akan melihat banyak titik-titik berwarna seperti ini nah, apa sih itu titik-titik berwarna seperti itu? ini adalah patokan kita untuk meletakkan trackingan kita nanti meletakkan, nah kita coba pilih beberapa kan kita akan pilih di atas gedung ya teman-teman bisa pilih disini, disini nah, kita akan pilih satu titik aja aku coba pilih disini kita klik kanan klik solid and camera akan muncul seperti ini kemudian kita gunakan solidnya ini menjadi pre-compose yaitu dengan cara klik kanan pre-compose oke, kita oke aja nanti logo PNC-nya kita masukkan kesini kita klik dua kali nah, ini sangat kecil ya kita bisa rubah ukurannya di composition setting kita pakai 1080 lawan 720 aja 720 ya oke akhirnya 720 lawan 720, gak apa-apa oke, kita masukkan aja kita import logonya kita masukkan ke timeline kita ini dan kita sesuaikan skill-nya seperti ini oke, jika sudah kita kembali ke composition 1 tadi kita coba kita play nah, kalau kita lihat logo Janu-nya itu PNC-nya itu sudah mengikuti arah gedungnya ya kita tinggal sesuaikan aja posisinya aku maunya disini kita ukur kita sesuaikan skill-nya besarnya oke, kita coba kita play ya, sudah sangat cantik sekali sudah sesuai dengan keinginan saya kemudian oke, kita klik ini ya kita tangan taruh tulisan disini Janu Production disini caranya adalah kita klik 3D kamera trackernya kita sesuaikan aku maunya pakai titik yang ini saja titik yang bisa disini atau disini aku pakai yang ini saja di kanan klik text kita akan ganti text-nya Janu Production oke kita sesuaikan spasinya ya kita angkat sedikit spasinya kemudian kita buat bold kita ganti warnanya menjadi warna kuning supaya lebih mencolok ya kuning oke jika sudah kita lihat dulu oke sudah berhasil ya kita sesuaikan juga arahnya kita klik disini transform kita pilih rotasinya rotasinya kita sesuaikan dengan posisi gedung arahnya gedung kita lihat posisi gedungnya ya kita taruh di atas ini nah ini posisinya sudah lumayan lah kita sesuaikan lagi seperti ini seperti ini oke ini untuk kiri kanannya ya untuk menyelesaikan kiri kanannya tapi seperti ini aku rasa sudah cukup oke kita lihat lagi kita sesuaikan ukurannya skillnya kita ubah supaya gak terlalu besar seperti ini oke kita kurangin aja nanti jangan mengecil seperti ini lalu supaya lebih tebal kita kasih efek drop shadow kita kasih drop shadow supaya lebih kelihatan tebal kita klik drop shadow kita taruh sini aja kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita seperti ini kita akan bertepah lagi dikit seperti ini saya rasa sudah cukup ini soft softnessnya gak usah ya kita buat seperti ini kita coba play trackingnya sudah berhasil dan mengikuti ya kita tulisannya mengikuti gedung oke kita lihat nah jika sudah seperti ini saya tadi lihat di awalnya tadi agak kebesaran ya aku ingin kecilkan lagi sedikit skillnya rotasinya saya atur sedikit saya sesuaikan dengan posisi gedung kita lihat oke di awalnya ini masih kelihatan sedikit tulisan janunya kita kecilkan lagi kita pindah aja posisinya kita coba pindah disini oke sudah gak kelihatan coba play nanti akan muncul disitu nah selanjutnya kita akan membuat kita akan naruh logo di gedung ini posisinya persis-persisi disini caranya adalah kita klik video kita kita klik 3D kamera tracker akan muncul seperti ini ya titik-titiknya akan muncul lagi nah kita akan lihat caranya adalah kita klik kita cari posisi ini kita akan klik kanan tadi ya solid solidnya kita buat jadikan berkumpus kita kasih nama logo 2 aja oke kita klik 2 kali kita masukkan logo BNG kita tadi taruh sini kita sesuaikan ukurannya seperti ini terus solidnya kita matikan aja supaya tidak terlihat disini gedung sini kita sesuaikan logonya ini sudah menyesuaikan sendiri arahnya juga dan posisinya juga dan kita kasih drop sidus supaya lebih tebel aja kita sesuaikan seperti ini ini sesuai selera teman-teman aja seperti ini nah ini seperti ini seperti ini jika sudah kita lihat kita play oke berhasil dan bisa ngikuti ya mantap oke kemudian kita akan taruh lagi logo BNG di gedung ini caranya sama kita klik video kita dan kita cari letak yang pas aku mau titik ini ya di titik ini aja disini kita klik kanan create solid lagi solid kita buat solidnya tadi menjadi prekompos kita ganti logo 3 kita klik ok kita klik 2 kali di prekompos ini kita impor lagi kita masukkan lagi logo kita oke dan kita sesuaikan skillnya kita matikan layarnya nah dia sudah berada di posisi yang benar tapi saya akan sesuaikan sedikit kita cek dulu kita sesuaikan ukurannya kita kecilkan sedikit ya supaya seolah-olah nempel di gedung kita sesuaikan lagi tanya kalau di gedung kurang bagus ya coba kita kasih drop shadow dulu sesuaikan drop shadow nya kita coba arah bayangannya kesini kita tambahin tebelnya oke kita coba cek kita play dulu oke semua sudah berjalan dengan baik disana juga sudah berjalan aku coba mau taruh di atasnya aja kayaknya lebih bagus kalau di atas ini kita sesuaikan lagi arahnya kita sesuaikan kita bisa klik disini di transform nya tadi ya di rotation nya kita bisa atur lagi seperti ini kalau kita turunkan dikit seperti ini kita atur lagi dikit arahnya oke oke iya seperti ini teman-teman kita lihat supaya searah dengan gedung nya kita coba play kembali ini sepertinya sudah sangat sangat bagus oke jika sudah sedemikian kita sudah siap untuk merender video ini oke kita render dengan klik ctrl m ya kita ubah ini menjadi format nya menit quick time kita oke aja terus kita kasih nama dan penyimpanannya juga sesuai dengan selera teman-teman semua ini saya kasih nama tutorial aja langsung kita render lihat teman-teman rendernya itu sangat cepat menggunakan laptop asus ini asus vivo book flip 14 inch oke dan jika sudah di render seperti ini videonya sudah jadi dan siap untuk ditampilkan selamat mencoba teman-teman God bless you di 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 Terima kasih telah menonton